Kalau kita keram, mungkin kalau olahraga amatir rata-rata itu ya, karena kurang pemanasan kan, sur-surnya aja. Kalau kita keram lah. Oke halo dongah-dongah Skambal 2Tip yang hijau kali. Kali ini kita ngomong-ngomong dulu sama pemuda tahun 80-an. Sih, kumis dan rambutnya mama. Aku teringat nih sama pemain nasional Malaysia tahun 90-an itu. Namanya gak tau tau siapa. Bang Jari. Iya bang. Jerry apa namanya? Jerry Timothy Syombing. Jerry Timothy Syombing. Batak kali ya. Batak kali. Syombingnya ya. Syombing apa ranya? Silaban, Nababan. Silaban, Nababan. Siap, siap, siap. Jadi kalau mama di rumah? Siahan. Siahan, siahan. Cuma juntah ya. Iya bang. Iya, mantan aku cuma juntah salahnya dulu. Iya, putus kamu. Oke lah. Ini adonan-adonan mungkin hanya sekedar pemberitahuan sama kita. Ini kan katanya posisinya sebagai fisioterapi di MCL. Iya bang. Sebenarnya fisioterapi itu tugasnya apa untuk klub-klub? Kan kalau gak salah sama juga kayak tukang kusuk-kusuk. Kutengok. Itu setuju gak kalau ada tanggapan fisioterapi itu sama dengan tukang kusuk? Saya kurang setuju bang. Kenapa gitu? Karena fisioterapi ya melakukan tindakan berdasarkan teori dan ilmu yang dipelajari. Kalau tukang kusuk itu enggak bang. Contohnya lah seperti terjadi benturan. Iya. Bengkak. Iya. Odem. Odem namanya kok. Bengkak, odem. Oke. Dapat istilah kita dengar-dengar. Kalau tukang kusuk, pasti dikusuknya bang. Yang bengkak tadi? Yang odem tadi? Oke. Kita masukkan logika. Kalau dia dikusuk, berarti darah itu makin mengalir ke bengkak itu bang. Maka terjadi makin pembengkakan. Seharusnya kita lakukan pertama itu rise. Di R itu di rest, istirahatkan. Iya. Rest di E. Itu di ice, di kompres. Kompres pakai S. Iya. Kemudian? C itu ditekan, lakukan tekanan, kompresi. Oke. Dan E di elevasi, buat ke atas. Biar darah itu bang. Sedikit ngalir ke sini, jadi bengkaknya berkurang. Oh gitu. Iya bang. Jadi intinya. Tindakan pertama di lapangan itu kita lakukan rise. Oke. Nah, kalau misalnya kau sendiri lajar ngeliat. Apa ya? Ngeliat. Susah nggak pisau terapi itu masuk ke ranah olahraga? Kita nggak bicara si Pak Polo? Olahraga sebenarnya, munurmu. Dengan masih banyaknya di kampung-kampung tukang kusuk kan? Iya bang. Sedangkan kau sejauh-jauh, aku aja keram di kusuk. Makin sakit ini. Keram di kusuk. Itu gimana sebenarnya? Sebenarnya itu tinggal kita ubah pola menset masyarakat ini bang. Kalau kita sarankan, kita cobakan ke pisau terapi, pastoring itu ketagi bang. Karena jauh di penanganannya. Tapi harga kalian mahal nanti. Itu yang jadi masyarakat takut. Kayak mana itu? Kalau misalnya kusuk, limpol kan sudah sedap ya kan? Iya bang. Kalau kalian kan mungkin harganya 300-400. Kayak mana lah kira-kira itu menjawabnya itu? Apakah memang, ya aku kan sekolah, ilmu ku tinggi. Atau kayak gitu jawabannya? Iya bang bang. Oh iya, ya betul, 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 betul. Ya kan efeknya kan pasti ada bang. Oh iya, ya kalau aku iya dong, kemarin tangan aku dikusuk-kusuk beliau nih. Apa sih ini? Kusuk lah ya? Dipijit lah, dipijit. Di masas. Enak deh boy, betul, betul. Terus, apa sih tantangannya mungkin untuk di Medan lah. Kalau di Jawa aku tengok fisioterapi itu udah dipakai ya. Partai-partai uji coba aja, aku pernah ke Jakarta kemarin, pasti ada fisioterapinya. Nah kalau di Medan kota kita tercinta ini kayak mana kira-kira? Gimana lah bang? Masih agak percaya tentang tukang kusut, orang pintar. Jadi kita memang harus perlu sosialisasi bang. Masih agak kurang masyarakat mengenai fisioterapi di Medan. Oh gitu. Tuh, kalau di Jawa kan mencetnya udah oke. Beberapa artis aja, gak usah kan olahraga. Beberapa artis seperti Raffi Ahmad, pakai fisioterapi pribadi bang. Raffi Ahmad? Iya, di rumah. Nagitanya enggak? Mungkin sekalian. Enggak, kesurnya Nagitanya gitu. Maksudnya, enggak cara fisioterapinya kayak mana gitu. Ya kan, bukan mau nengok yang lain-lain lah. Anak saya mah cantik. Bodinya bagus. Kedeng, pedeng, pedeng. Kedeng, pedeng, pedeng, ma'am. Ayo ting, ting, ma'am. Ada lagi tuh, yang kertek-kertek itu termasuk dalam teori kalian enggak? Karena ada yang kalau sekarang kayak dulu yang anjing-anjing aja, sekarang udah kertek-kertek dari SBC Bimo atau siapa namanya kok di YouTube tuh. Itu kayak mana? Ada yang kertek-kertek gitu, itu termasuk dalam bagian fisioterapi enggak sebenarnya? Sebenarnya enggak bang, itu udah ada jurusannya lain bang. Jurusannya itu kriopatik namanya bang. Kriopatik? Iya. Kriopatik? Itu beda, tapi kalian bisa pelajar itu juga atau kayak manajer? Bisa sih bang, tapi ambil apalagi lah dia. Tapi itu ilmu juga, bukannya bahaya katanya kalau misalnya tulang dikertek-kertekan gitu? Nah itulah belum dikudalami bang. Kayaknya kalau menurut saya, ya pasti ada kontraindikasinya bang. Karena semakin sering kita gerakkan tulangnya itu kertek-kertek aus bang. Di bantalan sendi kita itu ada cairan. Kayak kok sering digerak-gerakkan, kering nanti. Oh gitu. Kayak tangan kan, tangan nih. Bunyik-bunyik kan? Nanti tua tangan kita gini. Oh bisanya kayak gitu ya? Jadi intinya selain merubah itu juga, nantulang bisa marah ya kan? Oh gitu, jadi kalau kau sendiri punya, ada pengalaman menarik nggak? Tentang misalnya kau baru, awal tentang fisioterapi nih yang ketika di lapangan lah, apa yang kau alami? Ada nggak misalnya pemain yang menolak ketika dipegang, misalnya, oh nggak pandai kau atau kayak mana gitu? Sejauh ini nggak bang. Semuanya? Oke, setelah ditangani, oke bang, bagus, makin baik. Siap, siap, siap. Oke ya, ini dengan jiri sudah fisioterapi MCL juga. Dari mana sih nama ininya? Kampusnya bang. Kampusnya di mana? Institut Medestral Buk Pakang. Wah, anak pakam kemari. PSDS tolong lah, mereka nih diperbantukan. Oke, tengok jariah sampingnya nih sekarang nih. Wah, lima menit kedua nih. Gampang siapa bang? Franz Ginting. Franz Ginting? Waduh, Franz Ginting. Ini jalan terpanjang menurut aku di Indonesia. Karena mulai dari Simpang City Hajar sampai Tiga Panah, semuanya jamin ginting. Itu makanya kita harus mencontoh orang karu. Berarti persatuan-kesatuan itu teguh ya kan? Ini ginting ini. Ginting itu Saragi ya? Saragi? Saragi. Parna. 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 Kut Sri Dwan ya? Apa? Kut Sri Dwan. Wah, ya kok tulang Ritwan Saragi. Siap, siap, siap. Jadi gini tulang. Loh, bukan. Gimana kira-kira ini, Ting? Menurut ini, kan? Kalau kita orang karu lah, mungkin agak-agak dekat-dekat juga lah dengan kusuk-kusuk ya kan? Dengan param-param kita lah itu kan? Kalau kamu sendiri gimana? Kita masuk ke tradisional lah. Misalnya pakai, kalau mama aku kan sering itu karena mama aku ginting juga. Sering juga diparam, dikuningi katanya. Itu gimana pengaruh kamu sendiri setelah kamu lihat metode tradisionalnya kita orang karu? Kalau kamu ditambah lagi kamu sudah ada pelajari yang namanya fisioterapi, itu gimana kira-kira? Oke, kita sekarang mengarahnya ke mana ini? Ke cedera? Ke cedera? Ya, ke cedera lah misalnya. Oke, kita lihat cedera di lapangan dia. Contohnya kita buat di ankle. Enkel. Oke, ankle. Kalau dia di ankle, dia langsung kita kasih masas ataupun kusuk. Satu, pembahasannya di pembuluh darah. Oke. Satu, pembuluh darah yang di bagian ankle itu sudah ada kerobekan. Jadi, makin kita tambah kusuk. Tapi, sebentar, intinya kalau kamu bilang ada benturan berarti kemungkinan ada kerobekan ya? Iya, kerobekan pada pembuluh darah. Pada pembuluh darah. Itu bisa baik-baik sendiri juga sebenarnya? Iya, bisa. Oke, oke, oke. Terus, kalau kita semakin mengusuk itu, akan memperlebar lagi pembuluh darah itu. Oke, oke. Makin mempengkak. Jadi, seharusnya kita, yang dibilang tadi Jerry, betul. Yang rice, kita harusnya kompres pakai ais. Oke. Dan kita istirahatkan. Seharusnya gitu. Dua kali 24 jam, kita harus kompres. Dua kali lima belas. Oke, oke. Jadi, setelah kita dua kali 24 jam berlalu, baru di situ bisa kita tangani signifikan dengan fisioterapi. Oke. Apakah kita kasih pelatihan untuk strengthening? Apakah kita stretching mana otot-otot yang keram? Atau permasalahan di bagian mana yang akan kita tangani lagi? Oke. Nah, misalnya kayak mamakku lah. Main set ya. Kayak aku dulu main bola juga. Oke. Ketika misalnya lututku lah. Bukan lutut lah. Tulang kering lah paling seringnya ya kan. Kadang males pakai deker. Terantuk lah kita bilang ya kan. Agak derap, terantuk. Nah, biasanya kalau mamak aku tuh kan selalu dikuninginya. Pakai kuning-kuning itu. Pakai kapur-kapur itu. Oke. Oke. Nah, tiba-tiba menurut aku tuh sehat. Langsung bisa main lagi beberapa jam kemudian. Itu apakah memang karena main setnya? Atau kayak mana? Kalau secara teori ilmu sebenarnya menurut kamu? Oke. Itu boleh. Boleh saja. Tetapi tadi kan pertama kita mengajukan kalau ada dia pembekakan. Tetapi kalau nggak ada pembekakan, kita kasih kuning itu untuk penghangat. Ya, benar. Nah, penghangat boleh. Tapi tingkat keparahannya bagaimana? Oke. Kalau tingkat keparahannya sudah ada odem atau kebiruan, pembengkakan, tidak bisa kita kasih. Oh, tetap harus es dulu ya? Iya, es dulu. Karena kalau kita dulu kan seringkali kasih apa? Apa namanya? Nasi panas, nasi panas. Kan sering kayak gitu kan? Itu sebenarnya betul nggak itu kira-kira nasi panas? Kita lihat tingkat keparahan di mana benturan itu. Kalau cuma sedikit dia, nggak palah parah, oke-oke saja. Tapi memang logikanya kalau secara ilmu memang harus es lah ya untuk mengompres ya? Harus es dulu kita dahulukan. Setelah nanti es, baru kita lanjut penanganan selanjutnya. Apa yang harus kita berikan lagi. Nah, oke. Nah, kalau misalnya tulang patah lah main bola lah jauh-jauh lah ya kan? Tapi ada yang terjadi. Misalnya, sorry, engsel kakinya misalnya atau tulangnya patah. Itu sebenarnya penanganannya kayak mana? Oke, kalau dia udah patah dia, kita rujuk dulu di operasi. Harus operasi ya. Boleh kita langsung kita fisioterapi. Setelah dari di operasi nanti, kita tunggu dari dokter apakah udah bisa kita fisioterapi. Kita lanjut latihan. Di mana harusnya kita latih untuk engkel itu. Jadi, intinya memang harus ada koordinasi ya kalau ada kerja patah semenemikian ya. Iya, betul. Nah, kalau baliklah tadi kayak inilah. Sebenarnya nih, pertanyaan terakhir nih. Kalau kita keram, mungkin kalau olahraga amatir rata-rata itu ya. Karena kurang pemanasan kan. Sur-surnya aja. Kalau kita keram lah misalnya. Sebenarnya apa obatnya, tanda kutip. Apa yang dilakukan oleh fisioterapi? Oke, kalau keram. Kalau pada saat keram dia di lapangan, mungkin saat itu kita pengeluran. Stretching namanya. Stretching? Pengeluran otot. Di mana dia keram. Contohnya, keram dia string. Di paha, di paha ya? Di paha, oke. Keram dia, mungkin kita bisa stretching. Kita kasih pengeluran, kita kasih sedikit. Dipijat juga berarti ya? Bukan, beda. Stretching. Stretching dia ada penekanan dikit. Oh, kayak arahan. Oh, kayak gini. Satu, dua, gitu ya? Iya, 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 iya. Gitu, biar kau tahu apa. Karena kalau kita pijat dia, itu oke, relax. Tetapi nanti pada saat bermain, mungkin akan balik lagi. Oh, gitu. Kalau kita stretching dia, ada pengetatan. Terus kita stretching dia kan pengeluran. Kita ulur lagi, berarti yang pengetatan itu jadi mengelur ototnya. Nah, balik lagi nih. Setelah misalnya keram, di stretching, apakah itu sudah pasti akan membuat dia tidak keram lagi? Atau hanya, yaudah setelah keram, kok harus keluar lapangan, bos? Sekarang tingkat teparan keram itu pun ada juga? Oh, gitu. Yang ringan sampai yang terberat. Oke, yang ringan dia, mungkin dia masih di bagian, ada otot-otot grup. Otot di bagian hamstring ini. Kalau dia otot grupnya yang... Hamstring itu di paha belakang ya? Iya, paha belakang. Grup ototnya cuma satu yang kena, oke masih bisa lanjut. Kita stretching sedikit pun akan membaik. Tetapi kalau tiga grup itu sudah mulai keram tiga-tiganya, kita harus intervensi ataupun kasih penanganan yang selanjutnya. Gak bisa kita lanjut. Karena kita lanjut nanti mungkin ada cedera yang lebih agak parah. Justru bukan keram lagi yang terjadi ya? Iya, kerodekan. Keram kropiis. Gitu, tapi makanya kalau keram itu sebenarnya tidak boleh dikusuk ya? Dikusuk-kusuk gak boleh? Iya, betul. Gak boleh. Siap, siap, siap. Jadi penanganannya memang pemanasan yang cocok, pemanasan yang durasinya. Berapa lama sih pemanasan sebenarnya, Jer? Pemanasan berapa lama sebenarnya, kira-kira? Sebetulnya pemanasan itu kita bisa buat 10 atau 15 menit. 10-15 menit. Siap, 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 siap. Siap gitu ya. Gila. Berapa pendapatan sehari, Wu? Gau, pesan, gau. Aku tanya tadi gitu, yang tukang jangit. Berapa gak urusan kau? Gitu ya. Gak ada pesan. Yang jatuh tadi, Rade? Oke, itu aja lah mungkin ya. Dengan percakapan dengan dua fisioterapi ganteng di MCL. Jadi tetap dukung sepak bola. Dan kalau bisa ya mari kita, kalau ada tanding-tanding ya, kenapa tidak mereka juga diberdayakan, tanda kutip, membagi ilmu kepada kita semua. Jadi jangan, tapi intinya fisioterapi berharap sebelum kita bertanding, pemanasan 10-15 menit dulu gitu ya. Supaya jangan ada cedera lah, mereka juga gak kerja, tapi tetap digaji. Ya, enak kali jadi fisioterapi. Iya, iya, iya. Jadi, kusuk bisa? Ini agak sendir. Abisin aku dikusuk dong. Dimasak, masak. Siap. Jangan kalian pikir masak kayak di Delta. Bukan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.